Oke, kembali bersama Ikib OnTrack Channel Projek kali ini saya akan bikin satu website Jadi kita akan bikin websitenya Hanamasa Mulai dari Home, Menu, Outlet, Promo, dan About Fokus untuk pembuatan Home dulu Homepage-nya ini seperti apa Seperti ada yang disini, kita akan bikin persis Seperti ada yang Kita akan bikin persis seperti yang ada disini Video ini adalah bagian yang keempat Kalau Anda ikutin video saya sebelumnya Di bagian pertama saya sudah jelaskan Apa yang akan kita kerjakan Kemudian di bagian kedua Bagaimana instalasi flash-nya Kemudian menguji coba Kemudian juga kita tangani cara Kalau ada error ya Page not found atau error handler Cara membuat render template Kemudian mengaplikasikannya Selanjutnya di bagian yang keempat ini Bagian yang keempat ini kita akan Buat homepage-nya Oke kita mulai saja Kalau Anda lihat di video saya sebelumnya Ini jauh sebelumnya Itu saya sudah pernah ajarkan cara Cloning website atau copy website Kemudian kita scrap datanya Di website-nya Hanamasa dengan Beautiful dan Python Kemudian data tersebut kita simpan Di dalam MySUL Jadi kalau Anda lihat datanya Ini ada datanya Hanamasa Ada City City ini untuk outlet yang ada di kota-kota Misalnya Jakarta Selatan dengan ID 1 Dia punya outlet di mana saja Kita lihat saja City ID 1 Nah di Jakarta Selatan dia punya outlet Di Hanamasa Mall Ambassador Kemudian di Mahakam Karang Tengah dan di Lenteng Agung Kemudian untuk ID 2 Ini di kota yang lain Rasanya di Jakarta Utara Kelabagading dan seterusnya Ini semua kita scrap datanya Dan kita simpan di dalam MySUL Yang kemudian nanti kita akan gunakan Untuk bagian yang setelah ini Karena bagian yang ini Kita ubah yang static web template Menjadi web app dengan flash Oke jadi kalau Anda lihat video saya sebelumnya Saya sudah berbagi cara Instalasi flashnya dan Penggunaan dari template Sehingga dengan bekal dasar Teori tersebut Kita bisa masuk ke bagian selanjutnya Yaitu kita masuk di Pembuatan homepage Hanamasa Kita akan mulai saja Kita akan bikin seperti ini Saya akan Saya akan gunakan file terakhir saya Kemudian kita akan save Namanya Hanamasa yang keempat Maksudnya ini Hanamasa untuk bagian yang keempat Oke selanjutnya kita buat Tambahkan terminalnya disini Oke kali ini kita hanya fokus Di bagian ini ya Index ya Index home Atau root directory Di definition Atau di functionnya index Kita hanya fokus di bagian ini dulu Ya seperti yang pernah saya Bagikan sebelumnya Yang di video saya bagian pertama ya Di flashlist Kupas tuntas Hanamasa Kita sudah cloning websitenya Selanjutnya website ini kita akan Pakai untuk Membuat Aplikasi website dengan flash ya Jadi kalau kita klik dua kali ya Kita lihat Nah ini adalah Website Hanamasa Di lokal ya Tau dari mana lokalnya Tahunya adalah dari sini ya Ini ada di folder C Ada di drive C Folder YT Kemudian Hanamasa HTML index ya Ini akan kita copy Kita masukkan ke dalam folder kerja kita ya Folder kerja kita ada disini Kita masukkan di template ya Nah ini ada index kita Ini index yang lama Kita namain index all dulu aja ya Mungkin suatu saat dipakai Jadi jangan dihapus dulu Sampai Semuanya sudah selesai Yang kita gak pakai Baru kita buang-buang ya Oke selanjutnya ini udah Kita copy Indexnya Selanjutnya Kalau kita lihat disini ya Ini yang di lokal ya Kita inspect aja Ya kalau kita inspect Kita butuh namanya Font awesome disini ya Font awesome Kemudian No UI kit Kemudian slick Dan slick time Untuk di CSS nya ya Rasanya di CSS nya Kemudian untuk di JavaScript biasanya Yang paling bawah ya Sebelum body tag ya Sebelum close ini Biasanya ada script Nah script ini adalah Untuk javascript nya ya Untuk javascript nya ya Jadi ini yang Ini yang kita gak butuhkan Ini yang Nah ini ada slick.js Kemudian ada Reveal.js ya Selanjutnya Ya ini Kita gak butuhkan dulu Jadi kita akan copy Semua File-file yang Menyertai Homepage nya ini ya Jadi kita akan mulai dari atas dulu Tadi kita butuh Font awesome Kemudian No UI kit Slick dan Slick time Kita masuk ke sini ya Jadi ini di bagian pertama Saya ada Ajarkan cara Cloning nya Kemudian Di CSS tadi ya Di CSS itu kita butuh Ini Apa tadi Ini ada font awesome Font awesome ini Kemudian ada No UI kit No UI kit ini Kemudian Slick Slick ini Dan Time Nah untuk select 2 Mungkin di bagian Yang Page yang berikutnya Tapi Supaya sekali jalan Saya akan copy Semua aja ini Kita akan copy Kemudian kita masukkan ke Folder kita Folder kerja kita Di bagian Static ya Folder static Kemudian foldernya CSS Kita akan paste Oke Kemudian Untuk javascript nya Kita butuh Slick dan Scroll reveal ya Di javascript nya Kita butuh Apa tadi Slick dan Scroll reveal ya Kita butuh Dua Tapi untuk di bagian Yang lain Di bagian Page yang lain Misalnya di menu Atau di Outlet Atau di promo Atau di Tab yang lain Kita membutuhkan Javascript yang lain Pula ya Jadi ini sekali jalan Saya copy Semua Tapi kalau Mau satu-satu Juga boleh Satu-satu yang kita Butuhkan disini Adalah Slick dan Scroll reveal ya Selanjutnya masuk Kesini Folder static Folder JS Kita paste aja Oke Selanjutnya kita Sudah Sertakan Untuk Oh sorry Ini ada Sorry Di atasnya ternyata Ada ini ya Jquery Popper Bootstrap Know UIKit Dan sweet alert Jadi ini kita Meng-copy semua ya Kita copy semua Masuk kesini ya Oke Jadi kita Ada includekan Yang namanya CSS dan Javascript Oke selanjutnya Untuk image Di image ini Kalau anda Lihat Ya di image ini Ada folder Namanya EMG EMGS Atau images Ada icon Kita juga Akan copy Iconnya Dimasukkan Di dalam Images ini Selanjutnya Di berikutnya Kalau anda Lihat ini Juga ada Images Whatsapp Ini untuk Promo ya Kalau lihat Gambar di atasnya Kemudian Dan selanjutnya Anda bisa lihat Satu-satu Detailnya Tapi saya akan Percepat Supaya tidak Membesankan Sehingga Kita Supaya cepat Kita akan Copy Di images Ini Kita akan Copy Semua ini Ctrl A Kemudian Ctrl C Kemudian Kita paste Di sini ya Di images Ini Oke Selanjutnya Selain images Kita butuh Yang namanya Photos ya Photos ini Untuk Menu ya Jadi kalau Anda lihat Di Tempat lain ya Mungkin Saya akan Contohkan Di menu Misalnya ya Kita bisa Turunkan Ininya Terus kemudian Yang foto-foto ini Kita bisa klik aja Supaya cepat Tidak perlu Nyari-nyari Kita klik aja Di sini Kita akan Lihat bahwa Ini ada Foto ini Masuk di Folder Photos Kemudian Share Kemudian Foot Detail Nah Folder ini Tidak Mutlak Kalau Anda Mau bikin Cuman foto Saja Tidak perlu Pakai Share Boleh Tidak ada Masalah Tapi Saya coba Untuk Mengikuti Struktur Yang ada Di Asli Di Hana Masanya Strukturnya Seperti ini Jadi kita Ikutin Selanjutnya Dari sini Kita akan Copy Semua Yang di Food Detail Ini Yang di Share Ini Ada Food Detail Seperti ini Kemudian Ada Food Product Seperti ini Seperti ini Kemudian Ini Strukturnya Sekali lagi Ngikutin Di Hanamasa Ini Untuk Hanamasa Location Ini Adalah Outlet Dia Jadi Saya akan Persingkatan Saya akan Copy Semua Yang Fotos Ini Kita Akan Copy Kemudian Kita Akan Samakan Foldernya Kalau Gitu Dari Sini Jadi Copy Ini Dari Foto Sini Kita Paste Disini Kita Copy Semua Oke Tentas Sudah Ya Ini Phone Ya Ini Phone Masuk Ke Web Phone Sini Ya Supaya Tidak Membingungkan Ini Kita Hapus Saja Phone Selanjutnya Web Phone Kita Butuh Yang Ini Kita Copy Semua Web Phone Sama Cara Kerjanya Kita Masuk Kesini Kita Paste Ya Oke Rasanya Cukup Untuk Di Bagian Ini Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke VS Code Ya Tadi Kita Ada Copy Copy Semua Di Templatenya Ada Index Kemudian Kita Mulai Dari Index Dulu Aja Di Index Ini Kita Menggunakan Render Template Kita Arahkan Ke Index Ini Oke Saya Akan Panggil Namanya Hanamasa Yang keempat Terus Kita Enter Aja Selanjutnya Kita Control Click Yang Ini Atau Kita Masuk Dari Sini Kita Masuk Dari Ini 127 001 Port 5000 Bisa Juga Local Host Dengan Port 5000 Kita Enter Aja Nah Ini Sudah Ngelink Kalau Kita Lihat Disini Ini Sudah Ngelink Dengan Hanamasa Yang Ada Disini Terus Pertanyaannya Kenapa Ini Banyak Yang Kosong Terus Jelek Begini Ini Karena CSS Jadi Kita Selinkan CSS Dan Foto Fotonya Caranya Kita Akan Bikin Set By Set Supaya Tidak Supaya Mungkin Kita Nanti Butuh Tidak Perlu Bolak Balik Kita Akan Mulai Dari Sini Dulu Satu Lagi Disini Sebelah Kanannya Kita Akan Menggunakan Hanamasa Atau Index Yang Old Kita Menggunakan For Or For Karena Saya Sudah Berbagi Cara Penggunaan Ini Link Untuk CSS Kemudian Untuk Gambar Dan Untuk JQuery Sehingga Supaya Cepet Saya Tinggal Kopas Caranya Ini Slick Ini Satu Bagian Ini Saya Akan Copy Ini Rechapt Kita Tidak Pakai Dulu Sementara Ini Aslinya Ini Yang Kita Akan Modifikasi Jadi Kita Akan Menggunakan URL For Gini Ini Kita Copy Aja Kemudian Kita Akan Paste Disini Supaya Kita Tidak Salah Dengan Cara Ketik Ketik Jadi Kita Gunakan Kopas Kopas Saja Ini Kita Ganti Dengan Ini Selanjutnya Di Bagian Berikutnya Kita Copy Kita Paste Disini Selanjutnya Saya Akan Percepat Supaya Tidak Boring Setelah Kita Percepat Hasil Seperti Ini Selanjutnya Yang Ini Kita Hapus Saja Karena Kita Tidak Pakai Langgi Sudah Di Wakili Dengan Ini Begitu Juga Untuk Di Image Dan Di Javascript Kita Mulai Dari Javascript Dulu Kita Akan Delete Yang Tidak Dibutuhkan Kita Akan Copy Ini Juga Yang Gak Dipakai Kita Hapus Hapus Dulu Selanjutnya Kita Copy Untuk Javascript Ini Caranya Penggunaannya Hampir Mirip Kita Copy Aja Selanjutnya Akan Percepat Supaya Tidak Membosankan Oke Setelah Kita Percepat Menjadi Seperti Ini Jadi Kita Kopas Kopas Saja Karena Kopas Lebih Lebih Baik Daripada Anda Harus Ketik Karena Ada Kemungkinan Salah Selanjutnya Nanti Kita Akan Running Kalau Ada Yang Salah Kita Baru Perbaiki Oke Selanjutnya Ini Kita Hapus Saja Selanjutnya Untuk Yang Di Image Juga Sama Ya Kita Akan Periksa Ters Satu Satu Mulai Dari Atas Selanjutnya Kita Save Kemudian Kita Akan Run Kita Refresh Ya Ini Sudah Baikan Daripada Sebelumnya Cuman Masih Ada Yang Belum Sempurna Kita Akan Sempurnakan Kita Akan Cek Dulu Satu Satu Mulai Dari Ini Dulu Ini Ada Yang Salah Kita Inspect Aja Ini Sebenarnya Sudah Ngelink Kalau Kita Arahkan Kesini Yang Di Atas Sudah Mengarahkan Ke Icon Ini Cuman Dia Nggak Disananya Nggak Muncul Kalau Kita Lihat Ini Extension PNG Rasanya PNG Kalau Kita Ganti PNG Kita Lihat Aja Sekarang Keluar Jadi Ada Salah Di Statik Kita Kita Akan Ganti Aja Semua Rasanya Yang Di Ini Icon PNG Sudah Bener Tadi Icon JPG Kita Lihat Aja Ctrl C Ctrl H Find And Replace Dari Icon Icon JPG Tadi Kalau Nggak Salah JPG Nah Ini Salah Kita Replace Selanjutnya Sudah Nggak ada Lagi Cuma Satu Rasanya Kita Simpan Kemudian Kita Masuk Kesini Kita Refresh Sekarang Sudah Bener Kalau Ctrl F Ini C C C C C C C C Aja Atau Kita Cek Yang Lainya Sudah Oke Lainya Sudah Oke Ya Rasanya Lainya Sudah Oke Kecuali Yang Ini Kita Inspect Aja Ini Kesalahannya Ada Disini Ada IMJS Harusnya Dia Kestatik Kita Copy Aja Selanjutnya Di bagian Sini Kita Find Kita Paste Nah Kita Temu Ini Jadi Ini Kita Copy Selanjutnya Kita Ganti Ya Begini Aja Rasanya Yang Atas Kita Hapus Kita Simpan Ctrl S Dan Kita Refresh Lagi Kita Refresh Lagi Sekarang Sudah Keluar Selanjutnya Kita Lihat Lagi Ada Ada Yang Salah Atau Tidak Ya Ini Masih Ada Yang Kurang Rasanya Disini Masih Ada Slidernya Tidak Jalan Kalau Kita Bandingkan Dengan Aslinya Nah Ini Ada Slidernya Disini Ada Yang Bulut Ini Ada Panah Jadi Ini Terkait Dengan Slidernya Jadi Slidernya Kita Akan Cek Slidernya Ada Di Bawah Kita Cari Aja Ke Bawah Nah Ini Rasanya Terkait Dengan Scroll Reveal Ini Kalau Digeser Ke Kiri Seperti Apa Kalau Digeser Kanan Seperti Apa Kita Lihat Aja Apa Yang Jadi Masalah Oh Ya Oke Ini Rasanya Ini Yang Jadi Masalah Ya Rasanya Jadi Masalah Ini Jadi Dua Ini Kita Akan Perbaiki Caranya Kita Copy Aja Dua Selanjutnya Kita Copy Juga Karena Kita Harus Menggunakan URL For Ya Ini Copy Aja Satu Bagian Ini Dari Koma Sampai Koma Kemudian Kita Paste Di Bagian Sini Setelah Semua Kita Ganti Contekannya Kita Delete Ya Begini Rasanya Oke Selanjutnya Kita Simpan Disini Kita Refresh Nah Oke Sekarang Keluar Bulet Bulet Kalau Kita Klik Ini Akan Dipindah Kemudian Kalau Kita Klik Kanan Juga Sama Klik Kiri Juga Sama Kemudian Kalau Kita Selanjutnya Kita Kebawah Paralak Juga Ada Jalan Dia Bergeser Paralak Ini Juga Semua Ada Oke Rasanya Ini Cukup Sama Seperti Aslinya Bila Video Ini Bermanfaat Dukung Channel Dengan Cara Like Subscribe Share Dan Comment Terima Kasih Terima Ten